Oke nih mas bro, nyambung dari konten sebelumnya tentang rakit PC, prosesornya udah dibahas Sekarang bagian coolernya nih, soalnya cukup menarik juga buat diungkap Betapa tidak, CPU cooler sekelas Noctua NH-D15 Chromac Blacks Kebarnya masih jadi salah satu pendingin terbaik hari ini Jadi mari kita bahas lebih lanjut lah, dimana Mang Udog bakal ungkap beberapa poin penting Yang setidaknya bisa kalian dapetin saat nonton video ini Selamat datang di channel Morda Cruz Oke pertama itu dari harga Dimana Noctua NH-D15 Chromac Blacks jadi salah satu air cooler termahal nyampe hari ini Nilai sebesar 1,7 jutaan lebih, tentu gak sembarang orang bisa beli Gak ada istilah kere-kere buat cooler Noctua, tapi sebenernya worth it gak? Kalau dari quality, dapetin cooler ini bisa sepedan dengan harga premium yang ditawarin Bahkan dari kemasannya aja udah keliatan Mang Udog malah muji cara produsen ngedesain dus kelengkapan cooler Mudah buat dibongkar, dipasang lagi pun gak ribet By the way, Noctua NH-D15 Chromac Blacks itu dirilis Oktober 2019 Dimana ini jadi versi gahar dari standar NH-D15 dengan warna full black Warna yang solid dan finishing yang positif bisa ngebuat cooler ini makin menawan Terus gak ada istilah RGB buat cooler Noctua Seolah-olah punya simbol tersendiri Kalau cooler ini justru punya daya tarik besar tanpa RGB Mang Udog setuju Estetikanya ada Pride-nya dapet Awalnya, cooler ini dijual sebagai limited edition Itu karena desain yang lebih unik Dimana tampilan hitam gak cuma bagian kipas sama heatsinknya aja Tapi, hampir semua lapisan sama kelengkapan juga serba hitam Cuma bagian copper base-nya aja yang gak By the way, cooler ini bawa heatsink dual tower Tingginya itu sekitar 16,5 cm Tebal sekitar 16,5 cm Sama lebar sekitar 15,5 cm Ukuran yang dibawa pasti besar Jadi, kompabilitas agak terbatas Mereka yang pengen cooler ini Butuh case yang cukup besar Minimal punya area ketinggian cooler lebih dari 17,5 cm Kalau enggak, side panel pasti susah buat dipasang Tipe RAM juga perlu dicek Max tinggi RAM yang ideal itu sekitar 3 cm Kalau lebih dari itu, agak susah buat dipasang Atau perlu ganti slot yang jauh dari cooler Itu karena NHD15 ini bakal ngabisin 1 atau 2 slot area RAM Tapi, posisi fan bisa fleksibel Bisa diatur cukup mudah Entah bagian depan atau belakang dari tiap tower Cuma, pastiin aja kalau tower punya venter pisah Sama posisinya Biar coolingnya itu maksimal Nah, dukungan platform juga luas Bisa dipasang di CPU Intel terbaru LGA1700 Atau soket AMD AM5 Tanpa perlu beli bracket tambahan Kalau berat, cooler ini sekitar 1,3 kg Tanpa kipas terpasang By the way, Noctua juga nyediain garansi cukup panjang Sampai 6 tahun Buat spek nih Heat pipe sama base terbuat dari tembaga Kalau cooling finsnya itu terbuat dari aluminium Noctua ngeklaim Kalau versi Black Edition ini punya materi Sama proses pelapisan yang lebih optimal Jadi, kinerja cooling Diklaim juga bakal lebih efektif Dibanding seri standar TDP cooler ini punya standardized performance rating sebesar 183 Dan punya TDP sebesar 205W Jadi, cooler ini bisa cocok buat CPU high-end yang punya TDP besar Meskipun dari sisi performa bisa relatif Kalau fan, ukurannya itu 14 cm Dan punya kabel PWM 4 pin Panjang kabelnya agak pendek, sekitar 30 cm Kalau speed yang ditawarin kipas ini Nyampe 1500 RPM Airflow-nya itu 82 CFM Sama noise-nya itu sekitar 24,6 dB Ketahanan kipas diklaim nyampe 150 ribu jam Dan udah punya fitur pad anti-vibrasi di bagian ujung kipas Cuma saya yang suka agak mudah lepas nih Jadi, user perlu hati-hati saat akan masang Buat kelengkapan Noctua nyertain bonus kabel adapter low noise Buat kipas sama converter Pasta bawaan juga ada Nah, buat masang cooler ini cukup mudah Kalian cuma perlu tau aja Sisi kompabilitas sama platform yang mau dipake Cek juga posisi intake dari kipas yang mau dipasang buat tiap tower Jangan sampe salah ya Jika ragu, ada buku manualnya Lengkap dan mudah dimengerti By the way, Mang Udok juga punya sampel tambahan dari Noctua Yang datang bareng sama cooler Yaitu pelindung termapasta Yang disebut NATPG-1 Khusus buat soket AM5 Fungsinya itu simpel Ini buat nyegah pasta belepotan Saat user ngoles secara merata di prosesor Sayangnya, NATPG-1 belum tersedia di Indonesia Harganya itu sekitar 200 ribuan Gimana dengan performa? Buat prosesor high-end kayak Ryzen 97950X Kayaknya masih kurang ampuh Khususnya saat semua core bekerja Contoh nih Mang Udok coba jalanin di Sinebench R23 Sama blender Dengan speed default tanpa overclocking Suhu rata-rata nyampe 95 derajat celcius Suhu yang dihasilin prosesor ini Saat kerja tinggi itu ternyata normal Bayangin aja Clock speed di atas 5 GHz Dan punya jumlah core besar Masih untung Noctua bisa ngejaga suhu Gak nyampe 100 derajat celcius 95 derajat malah udah aman Ketika bekerja penuh Tapi kalau dipake buat pekerjaan Yang gak terlalu menuntut Atau main game Noctua NH D15 ini Nyaman dan adem Suhu rata-rata saat main game Gak lebih dari 78 derajat celcius Browsing atau nonton video Malah lebih tenang Nyampe 68 derajat celcius Meskipun suka berubah-ubah Gimana dengan overclocking Sayangnya Mang Udog masih belum nyoba Soalnya dipake Ryzen 9 terbaru ini Suhu saat kerja tinggi itu Udah di atas 95 Agak risikan juga So That's it Worth it Noctua NH D15 Chromac Blacks Jelas Masih punya pride besar buat entusias Entah dari kualitas Estetika Maupun performa Meskipun dipasangin Sama Ryzen 97950X Yang suhunya itu Bisa nyampe 95 derajat celcius Saat kerja tinggi Itu dirasa masih aman Cuma kalau OC buat CPU ini Kurang cocok Tapi setidaknya Ada indikasi Kalau color ini Cocok buat prosesor Di bawah Ryzen 97950X Yang punya TDP Nyampe 170W Kalau pemakaian casual sih Aman banget Malah main game Adem Kipasnya gak berisi Cuma kalau harga Mahal Gak semua orang Bisa dapetin air cooler Di angka 1,7 jutaan lebih Meskipun bisa sepadan Dengan nilai premium Yang ditawarin Apalagi garansinya itu Panjang Nyampe 6 tahun Kalau minus mungkin Dari sisi Kompabilitas Gak semua case Bisa nampung cooler Yang punya dimensi ekstra Tapi itu sebenarnya Sih gak merubah Overall performa Jadi Noctua NHD15 Chromac Blacks Masih ideal banget Jadi rekomendasi Air cooler terbaik Sampai hari ini So itu dia Ulasan singkatnya Tentang Noctua NHD15 Chromac Blacks Gak semua sih Diungkap Tapi Semoga Bermanfaat Yes Next Kita bakal bahas Mobo atau RAM Jadi Stay tune ya Di channel youtube Murdo Cruz Jangan lupa Like dan subscribe Nya Sampai jumpa